Si Daud, kenapa dia umur 30 tahun bisa jadi raja, bukan warisan dari orang tua. Makanya anak muda kau usah terlalu berharap terhadap warisan orang tua. Mana aminnya? Haleluya! Kau usah terlalu berharap kamu pun bisa diangkat Tuhan lebih tinggi daripada segala pengajar dan orang tuamu. Asalkan kamu suka mencari wajah Tuhan, suka mendengarkan ajaran Tuhan. Gak usah terlalu berharap mau dimakan semua itu warisan gak ada masalah. Kalau diberikan amin, kalau gak diberikan gak usah tersinggung, gak usah kecewa, gak usah marah. Warisan kita dari Tuhan. Ada amin? Iya. Gak usah habiskan segala tenaga upaya pikiranmu hanya bagaimana supaya warisan turun sama aku. Daud jadi raja tanpa mewarisi dari orang tua. Kenapa? Sejak dari muda di Padang dia suka menyembah. Iya. Kalau kamu suka menyenangkan hati Tuhan, warisan dari Tuhan. Sudara saya mau kasih tau, warisan dari Tuhan unlimited bro. Amin. Guys, bro, sis. Kalau ibu-ibu yang sosialita katakan, Say, warisan dari Tuhan melebihi apa yang ada di dunia. Tidak ada batasnya. Amin. Makanya kejar tuh. Tuhan. Iya. Kemana dikejar? Masuk ke kubu pertahanan. Ruang doa, ibadah, berikan waktu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.